Hai jamaah pasal ke-7 ini sebenarnya anda bingung ya karena di buku bahasa rapnya pasalnya sampai ke-6 saja tapi mungkin ini cetakan baru sehingga ada penambahan dari ini cetakan bentar Hai 2014 Hai terima kulihat 6 silahkan dibaca syarat diterimanya ibadah asal tujuh syarat diterimanya ibadah agar ibadah diterima ia disyaratkan harus benar sedangkan ibadah tidak benar kecuali dengan dua syarat satu ikhlas karena Allah semata-mata bebas dari syirik besar dan kecil dua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam syarat pertama adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasulullah dan mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan barakallah fikum taib jemaah sebagian kita sudah beribadah puluhan tahun tahu-tahu ada yang ngasih tahu mas bang pak ibu ini loh yang ibu lakukan selama ini ternyata nabi tidak pernah mengajarkannya bingung karena dia sudah melakukan sudah berbuat tapi ternyata tidak benar oleh karena itu di dalam agama kita al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ilmu terlebih dahulu sebelum ngomong sebelum berbuat tapi kebanyakan kita beramal berbuat puluhan tahun tahu-tahu taatka dikasih tahu yang dia lakukan itu salah dia marah-marah maka dua syarat diterimanya ibadahnya yang pertama ikhlas karena Allah tidak akan menerima kecuali yang ikhlas untuknya man amila amalan asyroka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkau barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia menyukutukan aku di dalamnya dengan sesuatu selain aku maka aku tinggalkan dia dengan apa yang aku disukutukan dengannya tapi kita tahu ada orang sholat masuk neraka ada orang haji masuk neraka ada orang puasa masuk neraka kenapa dia beribadah tapi tidak sesuai dengan atur Allah Allah katakan fawailul lil musallim wail celaka buat orang yang sholat alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'una wa yamna'una ma'un mereka sholat tapi mereka lalai rukunnya gak sempurna syaratnya gak sempurna yang penting sholat kata dia waktu sholatnya semau dia asar menjelang maghrib maghrib menjelang isya duhur subuh dilakukan waktu duha maka orang ini akan dapat wail alladhinahum yura'u udah gak benar riak lagi sholatnya na'udhu billah min ta'ala maka ingat ini konsekuensi seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah maka dia mentawahidkan Allah dan konsekuensi ketika orang mengatakan wa asyhadu anna muhammad rasulullah dia tidak beribadah kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh nabi muhammad sallallahu alaikum